Kempian ini harus menghargai jika ada seorang suami yang menikah lagi. Kenapa? Berarti ini suami orang yang hebat. Kenapa dikatakan hebat? Bayangkan. Orang laki itu kalau mau dihitung, lebih enak beli daripada menikah. Mari! Dura-dura sebu, kalapes tepes, mari. Bisa kente, selain boleh. Minta selempok, selempok toron, satu sebu. Mereka sebu. Mari! Betul enggak? Artinya apa? Seorang suami yang gentle adalah seorang suami yang menikah lagi. Daripada melakukan yang haram. Kalau orang sekarang enggak. Lebih baik suaminya zina. Yang penting, apa namanya, enggak nikah. Kan nanti bisa tobat, boh! Punya kamu apa-apa beriknya tobat? Orang yang berzina sekali, 70 tahun amalnya hangus. Dan zina, nurun kepada anak cucunya. Tapi kalau nikah enggak. Makanya orang laki yang nikah itu yang hebat. Inilah orang laki yang punya ilmu. Kenapa? Dia menikah. Berat menikah itu. Harus ngasih rumah. Harus ngasih nafako. Akan punya anak. Ini sebanyak kepada dia. Kalau orang laki yang jelek, dia enggak mau nikah. Beli aja kenapa? Beli di sana, selesai. Beli di sana, selesai. Kamu ingin tahu, cembehan. Tapi, ini kita. Saya pernah dengar krejengan ini, kalau enggak salah nomor 7. Kalau enggak salah. Nomor 7 atau nomor berapa? HIV terbanyak di Probolinggo. Enggak tahu. Pokoknya kejamatan krejengan. Kenapa? Penyakitnya di antara. Saya pernah duduk kalau enggak salah sama kapol. Kapolsek kalau enggak salah. Seperti itu. Apa sebabnya? Sebabnya ini. Suaminya kerja di Bali. Dia bilang ngirim uang. Di liang enggak ada nikah enggak apa. Di sana zina. Zina enggak tahu yang di zinai. Setiap kemudian pulang. Pulang kumpul sama istrinya. Istrinya enggak punya dosa. Kerudungan. Hadir di pengajian. Kemudian, kena nular ke anaknya. Kenapa? Azab dari Allah. Mana ada orang nikah kena HIV? Enggak ada. Azab itu dari Allah. Makanya, jika suami menikah lagi, bagus. Tapi, memang. Disinilah perlu kedewasaan seorang lelaki masalah menikah. Kenapa? Jangan bangga-banggaan. Mentang-mentang nikah. Istrinya dibawa ke rumah istri yang tua. Ini orang lelaki enggak waras. Ini kawin bukan sama kambing. Langsung dibawa ke rumahnya. Harus setuju. Kalau enggak anu bisa. Ini enggak bisa. Ini enggak bagus. Ini orang lelaki berarti enggak punya akal. Harus punya strategi. Buat sekiranya seorang istrinya enggak tahu. Tanpa izin. Enggak harus izin. Memang kalau di pemerintahan, kalau pengen isah, harus dapat izin dari istri. Istri enggak boleh tahu. Dan lebih baik kalau menurut saya, Sampian mending enggak usah tahu. Sama-sama paham. Si istri enggak mau nyari tahu suaminya. Si suami enggak mau ngasih tahu ke istrinya. Aman. Kalau Sampian yang nyari tahu diperiksa, diperiksa. Tidak bisa, paham ya. Makanya di sini perlu kedewasaan. Perlu kedewasaan. Kalau memang harus menikah. Kalau menurut saya. Jangan dikasih tahu dong ke istrinya. Taruh di tempat yang baik. Nafakoi. Bagus. Berat bu nikah itu bu. Berat nikah itu. Harus ada saksinya. Berarti apa? Niat baik. Kalau cuma orang laki, enak beli. Meleneng di rumah tahu. Eh, keraksanya. Dengarkan. Kalau orang laki itu jelek. Orang laki yang suka zina. Ini orang jelek. Dia ngambil jalan pintas. Enggak mau tanggung jawab. Tapi kalau nikah, tanggung jawab. Dia harus nyiapkan tempat. Dia harus nyiapkan makan. Ngirim uang untuk anaknya. Nah tinggal tekniknya saja seorang laki. Enggak usah cerita. Kalau dikumpulkan harus satu rumah. Pamer masuk Givi. Saya enggak cocok. Kalau saya, enggak cocok. Ini enggak mau perasaannya orang perempuan. Ini berarti enggak mau memuliakan seorang perempuan. Perempuan mana yang mau dimadu? Saya suka ya. Sampai jumpa.